Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Halim, selamat datang kembali di MeTime Channel Youtube Channel yang saya rancang khusus untuk berbagi informasi tentang bisnis online Kali ini saya akan berbicara tentang cara membuat blog Dan suasana di luar lagi hujan deras Rasanya lebih mantap lagi kalau seandainya minum kopi dulu Alhamdulillah Luar biasa kopi itu Baiklah, kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana cara membuat blog seperti biasa Langsung masuk ke Chrome Incock itu untuk mencari keyword apa, apakah itu yang paling trend Dan kali ini saya akan memasarkan produk yang sangat-sangat berkualitas yaitu Omega 3 Omega 3 Premium Fish Oil Seperti biasa langsung dicari di Google Trend Seperti apa sih pencarian manfaat Omega 3 khusus untuk kesehatan Dibandingkan langsung dengan minyak ikan Ternyata minyak ikan lebih baik pencariannya dibandingkan dengan Omega 3 Jadi pilih minyak ikan Pencariannya di daerah mana? Kalau seandainya Omega 3 areanya seperti ini pencariannya Sedangkan untuk minat terhadap minyak ikan Manfaat minyak ikan lebih banyak dengan keyword variannya pun juga lebih banyak Jadi kita fokus saja ke manfaat minyak ikan Nah setelah kita mengetahui keyword apa saja yang harus digunakan untuk menjual produk ini Langsung masuk saja ke Chrome Dan saya langsung melakukan analisa Google Trendnya seperti apa Sorry, maaf Google Keyword Plannernya Kita masuk ke Keyword Planner terlebih dahulu Dan tadi saya sudah melakukan pencarian Memang benar Manfaat minyak ikan luar biasa Temukan kata kunci baru Manfaat minyak ikan Pencariannya di Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia Dapatkan hasilnya seperti apa Ternyata pencariannya ada 571 varian Dan ini sangat-sangat luar biasa Kita bisa mainkan menjadi bermacam-macam keyword Kita download saja Formatnya CSV Dan langsung saya buka dengan menggunakan format Excel Dan ini adalah hasilnya Seperti biasa Seperti biasa saya buang bagian-bagian yang tidak penting Ini adalah kata-kata paling atas ya Yang saya buang ini ya Kemudian yang berikutnya saya akan melakukan short seperti biasa Mulai dari terbesar ke yang terkecil Oke hasilnya seperti ini Kita lihat saya perlebar Perlebar manfaat minyak ikan Manfaat omega 3 dan seterusnya Dan pencarian rata-rata 5.000 dalam satu bulan Luar biasa Banyak Dan dengan kompetisi yang sangat rendah Low Dan indeks kompetisinya juga rendah Artinya Sangat sedikit orang menggunakan keyword manfaat minyak ikan Jadi kita harus memanfaatkan Baiklah Saya copy Keyword di sini Saya copy dulu Keywordnya Sebanyak 15 Ctrl C Langsung masuk ke Chrome Untuk membuat blog Dan saya sudah Menyiapkan blognya Saya buka Blogger Blog yang saya gunakan Nah diberi judul Manfaat minyak ikan Dan postingannya Salah satu contoh postingannya seperti ini Bagaimana cara melakukan posting Artikel Yang sesuaikan dengan keyword-keyword Yang ada di keyword planner Saya membiasakan diri Menggunakan HTML Kelihatannya memang tidak nyaman Tapi biasakan Karena ini lebih mudah Untuk kita gunakan Ini adalah Paragraf pertama Manfaat minyak ikan Jadi dijadikan paragraf pertama Dan ini adalah Keyword yang ada di keyword planner Yang pertama Kemudian ini adalah Manfaat omega 3 Dan seterusnya Dan seterusnya Ini adalah keyword-keyword Yang akan digunakan Sebagai awal paragraf Di artikel kita Ya selanjutnya Manfaat minyak ikan Saya tidak tahu artikelnya apa Seperti apa sih Manfaat minyak ikan Dan lain sebagainya Mungkin tidak tahu Tetapi sebenarnya Sebelum saya beli Saya sudah tahu banyak Yang saya maksud tidak tahu ini Kira-kira wordingnya seperti apa Kira-kira tulisannya seperti apa Langsung saya buka Ketikan saja manfaat minyak ikan Sebelum masuk ke sana Ketikan saja dulu google Apa betul sih manfaat minyak ikan ini Nah saya ketikan manfaat minyak ikan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh Dan ini semua tanpa distorsi Saya ulangi lagi Sekali lagi Ada di sini sebenarnya Manfaat minyak ikan Jangan di enter ya Seperti saya tadi Langsung enter Kasih spasi saja Ini ada sepuluh varian Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh Dan ini sangat pantas untuk jadikan keyword Dan saya ketik enter saja di sini Tujuannya untuk mencari gambar Klik gambar Dan saya gunakan Selalu menggunakan ukuran yang besar Di Google itu sangat suka dengan gambar-gambar yang besar dengan resolusi tinggi Pilih salah satu gambar-gambar di sini yang cocok Dan pastikan selalu menyertakan sumbernya dari mana Dan saya sudah mengambil gambarnya Saya buang ini dulu Tadi sudah latihan ya Sudah dicoba Langsung saja saya sisipkan gambar Boleh tampilan menulis Boleh tampilan HTML Sisipkan gambar Fotonya dari mana Sorry Ambil dari Upload dari komputer Pilih file Nanti sudah Nah ini dia gambar saya Beri judul ya Judulnya adalah manfaat minyak ikan Sama dengan judul dari artikelnya Jadi gambar tidak boleh Kalau seandainya Judulnya yang lain Seiramakan Sesuaikan dengan judul dari website Pilih Ukuran besar Oke Dan sudah selesai Kita lihat tampilannya seperti apa Ya seperti ini Nah kemudian harus dilakukan setting Jangan lupa ya Text alternative Alternatifnya adalah manfaat minyak ikan Demikian juga Text judulnya manfaat minyak ikan Kalau sudah selesai Perbarui Jadi dalam satu Gambar disini Banyak kata-kata Manfaat minyak ikan Selanjutnya nanti Di video-video saya berikutnya Saya akan berbicara Bagaimana Mengoptimasi gambar Ini sangat penting sekali ya Oke sekarang manfaat minyak ikan Artikelnya sudah saya ambil dari Salah satu contoh Dari Detik Saya ambil dari Halo dokter Ini bisa saya copy Salah satunya Misalkan memeleraikan setan Kesehatan jantung Mencegah penyumbatan pemburu darah Dan sebagainya Ini di copy Dan jangan lupa Untuk selalu menyertakan Informasinya Dan ini adalah artikel paragraf pertama kemudian artikel ke poin-poin manfaatnya selalu disertakan sumbernya dan menariknya kita harus juga menyertakan youtube saya buka aja youtube karena kalau kita lengkap artikel yang sesuai dengan keyword, gambar sesuai dengan keyword youtube juga sesuai dengan keyword jadi menarik kita cari minyak ikan dan ini banyak artikel-artikel tentang minyak ikan yang bisa diambil ini boleh diambil caranya untuk ngambilnya masuk-masuk ke bagikan dan saya copy i-trim kembali lagi ke tampilan html disini ada i-trim tadi saya sudah mencoba mengambil yang lain saya copykan aja yang hasil yang barusan kemudian labelnya jangan lupa untuk juga menyertakan manfaat minyak ikan dan permalingnya poin-poinnya jangan lupa juga ada kata-kata manfaat minyak ikan jadi lengkapi semua selalu ada kata-kata manfaat minyak ikan simpan dan kita lihat hasilnya seperti apa lihat bloknya ini bloknya seperti ini manfaat minyak ikan untuk kesehatan ini sudah dilengkapi dengan teks alternatnya tentang manfaat minyak ikan seperti ini tampilan dan disini ada youtube-nya juga yang berbicara tentang manfaat minyak ikan untuk jangkau demikian ya informasinya semua perbanyak informasi tentang manfaat minyak ikan disini juga sudah tertulis labelnya manfaat minyak ikan dan kemudian tahap berikutnya video saya yang berikutnya adalah untuk bagaimana melakukan proses optimasi blok agar supaya mudah dicari tadi sudah saya ceritakan tentang keyword yang harus ada di artikel ini namanya seo on page seo on page di google di blogger ini sudah terkata dengan baik mulai awal paragraf selalu ada kata manfaat minyak ikan kemudian ada di haduanya di subheadernya manfaat minyak ikan dan juga saya menyertakan variannya yaitu manfaat omega 3 kemudian kemudian informasi dari saya semoga bermanfaat dan kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar komentar apa saja silahkan apakah menanyakan tentang seo dan lain sebagainya silahkan dan apabila bermanfaat silahkan subscribe like dan share ke rekan-rekan hujan masih belum merda terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati